...aktif Gatot Pujo Nugroho kembali dicerat dalam kasus korupsi. Gatot ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap kepada 5 anggota DPRD Sumatera Utara. Pengembangan penyidikan terhadap Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho menyeret sejumlah nama lain. Gatot diduga menyuap demi memperoleh persetujuan DPRD mulai dari pertanggung jawaban anggaran 2012-2013, persetujuan dan pengesahan APBD 2013-2014, serta suap demi menangkal penggunaan hak interpasi oleh DPRD. Serangkaian suap ini menyeret 4 pimpinan dan 1 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014. Kelimanya adalah Saleh Bangun, Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Haidir Ritonga dari Partai Golkar, Ajib Shah, anggota DPRD dari Partai Golkar, Kamaludin Harahap dari Partai Amanat Nasional, serta Sigit Pramono Asri dari Partai Keadilan Sejahtera. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, calon wali kota Binjai Sumatera Utara Saleh Bangun tetap melakukan maju dalam tahapan pilkada kota Binjai hingga ada putusan tetap dari pengadilan. Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, Kamaludin Harahap, menyangkal telah menerima uang dalam kasus interplasi Gatot Pujo Nugroho pada tahun 2014. Kamal sebelumnya pernah diperiksa dua kali oleh penyidik KPK. Jadi saya sangat sekali tidak menduga bahwa saya tempat itu sebagai tersangka. Karena memang kawan-kawan tahu bahwa saya lah yang termasuk Pimpinan yang tampil untuk interplasi ini. Karena ini kan suap interplasi. Mengacu pada keterangan KPK serta Kejaksaan Agung, kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho masih berpeluang menyeret banyak nama lain setelah sebelumnya menyeret tiga hakim, dua pengacara, satu kepala dinas dan lima anggota DPRD, serta satu anggota DPR yang juga menyeret sang istri Evi Susanti. Tim Liputan, Metro TV Ribuan penumpang terlantara kira-kira setelah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dianggap banyak kalangan masih belum memuaskan kinerjanya, terutama di bidang ekonomi. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa Presiden tetap mengevaluasi kinerja para menterinya setelah perombakan Kabinet Cilid pertama pada Agustus lalu. Pramono juga menambahkan bahwa semua bisa memberikan masukan kepada Presiden, termasuk hasil dari berbagai lembaga survei yang menyoal tentang pentingnya risafel jilid kedua. Namun harus diingat, perombakan Kabinet merupakan hak prerogratif Presiden. Tentang kemungkinan Partai Amanat Nasional apakah akan masuk dalam jajaran Kabinet jika memang ada perombakan, Pramono tidak mau berspekulasi. Yang jelas dalam waktu dekat Presiden akan bertemu dengan Ketua-Ketua Umum Partai KIH. Waktunya kapan? Hanya Presiden yang tahu dan yang mengatur. Kenapa? Ya kalau Pak Julkifli kan memang beliau Pak Julkifli menyampaikan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai risafel. Karena tadi malam pertemuan Pak Julkifli dengan Presiden semata-mata Pak Julkifli diundang sebagai Ketua MPR yang hadir pada saat Presiden Finlandia. Jadi tidak ada pembicaraan itu. Tetapi kalau kemudian beliau berdua bisi-bisi saya nggak tahu. Ya padahal baru saja sebenarnya di shuffle dilakukan bulan Agustus lalu bari berarti itu baru sekitar 2 bulan. Tetapi hasil survei menyebutkan bahwa perlunya perombakan jilid kedua dirilis oleh berbagai lembaga survei. Yang terakhir adalah survei dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Sebanyak 52 persen lebih publik menginginkan perombakan kabinet jilid dua. Survei CSIS mengangkapi apa yang pernah dilakukan Paul Tracking Institute di mana hasil survei mereka menyebutkan ada keinginan publik. Agar Presiden Joko Widodo mengambil jalan perombakan kabinet jilid dua. Survei CSIS menyebutkan bahwa 52,7 persen publik menginginkan perombakan kabinet jilid kedua. Sedangkan 42,3 persen menyatakan tidak perlu dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara ketika ditanya apakah jika dilakukan perombakan kabinet apakah perlu diisi kalangan profesional atau partai. Survei mencatat bahwa 63,4 persen publik menginginkan kabinet diisi kalangan profesional. Sedangkan 23 persen menolak dan sisanya menjawab tidak tahu. Pemirsa Partai Amanat Nasional atau PAN disebut-sebut partai yang kini mengincar posisi di kabinet kerja Jokowi JK. Setelah partai matahari terbit tersebut dipimpin Julkifli Hasan. Kendati belum ada pernyataan eksplisit ingin bergabung di pemerintahan. Sinyal ke arah sana makin menguat. Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai di koalisi merah putih. Sejak Pilpres 2014, PAN satu suara dengan KMP yang digawangi Partai Golkar, Partai Gerindra, serta Partai Persatuan Pembangunan. Namun pergantian rezim PAN dari Hatara Jasa kepada Zulkifli Hasan mempengaruhi haluan partai tersebut. Saat ikut hadir dalam perjamuan makan malam di Istana Negara Selasa kemarin, Zulkifli masih menutup diri. Apakah ingin bergabung di pemerintahan Jokowi JK? Makan malam tamu negara. Kan biasa dong. Ya isu hubungan antara Finlandia dan Indonesia. Sebelah saya tadi, Menteri Keluarga Negeri. Sebelahnya Pak Presiden, sebelahnya lagi Presiden Finland. Yang ngomong hubungan antara Indonesia dan Finland. Ya. Partai politik sejauh ini masih diperlukan dalam penyusunan kabinet. Menurut Jaya Dihanan, lantaran pemerintah masih memerlukan stabilitas politik di parlemen. Berkurangnya kursi partai Nasdem di kabinet Jokowi bisa menjadi incaran PAN untuk mengisi posisi satu menteri di kabinet. Namun nama kementerian apa yang pas, belum bisa diprediksi. Sudah kehilangan satu kursi di resafal kemarin. Jadi saya kira Nasdem tidak akan rela untuk menyerahkan kursi KLH kepada partai yang baru masuk. Kemudian kementerian BUMN mungkin ada peluangnya bagi PAN untuk dapat. Karena kementerian BUMN dipegang oleh Rini Suwandi ya, yang selama ini hubungannya kurang baik dengan PDIP. Resafal kabinet jilid dua yang diambil Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu, dalam berbagai survei, masih dianggap kurang untuk memompak kinerja kabinet. Oleh sebab itu, banyak kalangan menginginkan akan ada perombakan jilid kedua. Lagi-lagi, ini menjadi hak prerogatif Presiden. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Partai Nasdem memastikan tetap mendukung pemerintahan Jokowi JK tanpa syarat. Nasdem juga akan menghadang pihak-pihak yang mengganggu jalannya pemerintah. Pernyataan sikap ini disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat menggelar rapat konsolidasi di Ambon, Maluku. Pengalungan selendang khas Maluku yang diiringi musik toto buang ini, menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Surya Paloh dan sejumlah fungsionaris DPP Partai Nasdem dan sejumlah anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem berada di Ambon untuk menghadiri temu kader dan apel siaga pemenangan pilkada Partai Nasdem se-Maluku. Sebanyak empat kawupaten di Maluku menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember mendatang. Keempatnya adalah Kawupaten Buru Selatan, Seram Timur, Kepulauan Aru, dan Seram Barat Daya. Partai Nasdem mengikuti keempat pilkada ini. Di hadapan para kader dan simpatisan Partai Semaluku, Surya Paloh menegaskan kembali posisi Partai sebagai pendukung pemerintah. Partai ini adalah Partai Masih sampai saat ini tetap memberikan dukungan sepenuhnya sebagai partai pendukung pemerintah Jokowi. Kita mendukung Jokowi jadi presiden tanpa sarap. Jadi kalaupun ada pektuasi apapun di dalam perjalanan pemerintahan ini, saya perintahkan seluruh kader Nasdem tetap berdiri di barisan terdepan membela pemerintahan Jokowi ini. Berdiri paling terdepan bela pemerintahan ini itu tugas saudara semuanya. Karena ketua umummu ini tahu ada yang mencoba-coba memancing di air keru dalam jalannya pemerintahan Jokowi-JK ini. Nah, kita lihat sejauh mana ini. Kalau belum mengganggu stabilitas nasional kita, baru bermain ecek-ecek di pinggiran, nah kita bisa paham ini tuh. Tapi kalau sudah mengganggu dan aman mengganggu, Nasdem bergerak. Bergerak? Siap bergerak? Kita akan hadapi itu. Siapa yang bermain-main api? Siapa yang lempar batu sembunyi tangan? Siapa yang pura-pura baik, pura-pura dukung pemerintah, tapi mau tikam pemerintah dari belakang berada dengan Nasdem? Kita percayakan dan kita beri dukungan supaya segera, segera perbaiki tahap kehidupan rakyat kita yang masih menderita. Listrik masih susah, air bersih juga susah, bernapas juga dengan polusi yang berat masih susah. Tambah lagi dengan kebisingan berkelahi satu sama lain, fitnah satu sama lain, sirik satu sama lain, mencuri satu sama lain, tidak percaya satu sama lain, semakin berat perjuangan bangsa kita ini. Ajakan Surya Paloh mendapat respon positif dari para kader dan simpatisan Nasdem di Maluku. Ini menandakan para kader partai siap mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan, Metro TV.